Intro Kesuksesan tiga komposer di dunia musik bukan berarti membuat mereka lepas dari bully yang dilakukan para haters atau pemantau musik tanah air. Masalnya Mario Kacang dan kawan-kawan tiga komposer lainnya mengaku jika mereka melakukan sedikit perubahan pada namanya, dimana ditambah huruf S di belakang nama tiga komposer. Sebetulnya dari tiga komposernya sendiri ya, jadi dari kitanya gitu, dari si produknya terlepas dari lagunya, kita baru saja kebetulan pindah perusahaan rekaman dan yang baru yang harus kita tarakan juga adalah pergantian nama. Jadi tiga komposer itu sekarang ditambah huruf S di belakangnya. Komposer, karena kita dulu sering di bully lah, kalau kita keluar komposer itu kalau pakai C, kalau jamak harus ATS-nya, kalau pakai K baru, yaudah sekalian, jika memulai suatu yang baru kita perbaiki lah apa yang miss-miss kebanyan. Karena kan tiga komposer ini awalnya tadinya kan emang proyek kita juga gak sangka kan seterusnya berjalan begini. Nah sekarang pertanggung jawaban kita ketika ini memang sudah jadi satu proyek yang harus terus bertahan, satu band, satu grup ini, yaudah kita perbaiki apa-apa yang miss di masa lalu, salah satunya dari nama pertama. Bukan hanya soal nama saja yang dilakukan perubahan dengan menambahkan huruf S di belakang tiga komposer. Dari segi lagu juga banyak perubahan yang dilakukan Mario Kacang dan kawan-kawannya, di mana mereka hadir dengan musik yang lebih modern. Dari lagunya sendiri, nah lagunya sendiri kan sebenarnya kita udah punya benang merah nih, gitu ya, matang-matangnya, Tim Pinor, Tunggu Shafik, saya gitu. Jadi apa ya yang mungkin membedakan, karena kita kalau harus keluar dari jati diri kita juga kita gak nyaman membawakannya kan gitu. Oke, at least soundnya modern gitu, itu Tunggu Shafik update sekali tentang sound kan, notasi kayak dulu itu Bambinur, jadi bagaimana lagu ini masih ada benang merah dengan single-single sebelumnya, tapi soundnya tuh modern sehingga terasa lebih fresh dan yang pasti tidak ketinggalan jaman. Itu sih yang kita tawakan pertama. Kedua, sebetulnya lebih dari itu nantinya kita akan ada sedikit lagi bridging dari single ke yang nanti berikutnya yang pengen kita buat lalu itu sebenarnya ada perubahan tampilan, gitu. Dari single-single terdahulu ada perubahan tampilan, perubahan image, dan perubahan logo juga, juga komposter. Terus nanti perubahan konsep kita di panggung itu ada sebetulnya perubahannya. Nah dari hal kecil sampai hal besar itu sedang kita buat balonan dengan image. Meski banyak melakukan perubahan mulai dari nama, musik, dan logo, gaya panggung Mario Kacang, Tengku Shafik, dan Bambinur juga akan berbeda. Hal ini tampaknya memberikan rasa fresh bagi mereka bertiga, di depan para penggemarnya jika tampil di atas panggung nantinya. Tapi gak ekstrim juga, balik lagi gak ekstrim, kita pelan-pelan. Ini kayak The Beatles ya kayaknya, ada eranya, bahkan The Beatles album pertama sama terakhirnya itu udah pasti beda banget tuh. Nah mau gak mau kita bertiga pasti juga mengalami itu. Dan kita bertiga kan untungnya semakin tahun semakin muda. Kita agak penjamin beratan kan, kita gak makin tua makin muda. Untungnya itu, jadi kita nanti pilih bajunya lebih gampang. Terima kasih telah menonton!